Halo Sobat Nubar, semuanya masih di channel Youtube Nubar Pro bareng saya, Aan, Nha, dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ Menulis Mudah Update Status Intro dulu Ya buat Sobat Nubar yang sudah nonton acara ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten lainnya seperti itu ya, baik Kang lanjut ke pembahasan kita kali ini tentang materi sastra yaitu tentang Pantun Karmina benar sekali baru dengar saya ini udah berapa lama ini? Pantun Karmina sejak kapan ini? udah lama Kang, karena Pantun itu masuk puisi lama ya iya, jadi nah Karmina ini adalah bagian dari puisi eh maaf, Karmina dibagian dari Pantun itu, Pantun itu kan puisi lama nah, di dalam Pantun itu ada beberapa jenis Pantun oh, masih ada iya nah, salah satu adalah Karmina ini Karmina adalah Pantun pendek Kang Pantun singkat nah, misalnya beri contoh, misalnya gini makan bakwan nenteng komputer aan ganteng dan juga pinter seperti itu, jadi atau gini ganteng doang, jambut cewek depan gang itu Pantun bukan hah? gimana enggak? enggak, itu yang sempat viral gimana itu, gimana Kang? ganteng doang jemput cewek depan gang gitu oh iya, itu termasuk Karmina juga jadi dia Pantun pendek yang tidak ada aturan-aturan ada satu lagi yang itu, yang diupin-ipin jarjit ya jadi sing nah, betul sekali dua, tiga pagar makan tanaman ya, gitu bukan sih ya, gitu lah kurang oh, itu ntar masuk dari bagian dari Pantun, Karmina tapi mau nisilah Karmina, jujur saya baru pertama kali ini dengar karena memang jarang di ini ya jarang ada di silabus atau di kurukulum itu tidak-tidak di kupas di singgung juga hanya Pantun saja saya waktu sekolah dulu juga enggak ada sih cuman Pantun aja Pantun aja ya iya makanya di Nubar Pro bersyukur ya ada Nubar Pro ini memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang sudah terpendam akhirnya terkuah kembali dan kita tersadar oh, ternyata selama ini jari itu bukan asal-asalan berpantun ternyata ada ada ilmunya dari Karmina tersebut baik, Kang nah, Sobat Nubar pasti penasaran, Kang Pantun Karmina itu apa kemudian nanti ciri-cirinya dan contoh-contohnya seperti apa dan bagaimana minta saya sudah nih langsung diperhatikan iya baik, terima kasih Kang Sobat Mubar kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah Pantun Pantun ada termasuk pada puisi lama yaitu salah satu dari Pantun ini ada beberapa cabang Pantun jenis-jenis Pantun yang akan kita kupas adalah Pantun Karmina artinya adalah Pantun yang pendek atau Pantun yang sangat singkat, Kang jadi di Karmina ini tidak lagi menggunakan aturan-aturan yang harus 8-12 suku kata seperti itu harus A, B, A, B bisa kan nah, kalau di Karmina ini adalah hanya ada isi ada sampir ada isi itu aja yang yang ininya masalah suku katanya tidak tidak ada patokan seperti Pantun ada patokannya ya harus 8-12 suku kata harus A, B, A, B terus harus baik 1-2 adalah sampiran 3-4 adalah isi jadi ada 4 baris kalau disini adalah hanya 2 tapi sampiran dan isi langsung makanya Karmina ini orang baik menyebutkan orang yang baik berpantun itu tapi tidak ngerti bahwa itu adalah bagian dari Pantun Karmina ambil contoh Jarjit udah banyak lah anak-anak kita ya yang sering nonton Jarjit ini kan sering tapi orang tuanya tidak menghasilkan bahwa itu adalah bagian dari Pantun Karmina dari ilmu literasi tersebut jadi sobat nubar mungkin ada juga yang baru dengar kali ya tentang Pantun Karmina ini jadi jangan sampai Karmila nanti salah kalau Karmila itu lagu Wow Karmila emang gitu ya zamannya Pantun Harja itu emang Karmila ini ini Karmina Karmila ini Karmina kapan itu Karmina ada Karmina ini katanya berdasarkan pengetahuan yang saya baca yang saya gali-gali informasinya saya belum punya bukunya nih saya baru membaca sebatas dari internet bahwa Karmina ini muncul pada saat di abad 16 itu di abad 16 itu Karmina baru muncul jadi kalau seandainya Pantun itu berarti kan dia di abadnya itu abad kesepuluhan berarti kan ya kalau kita sekarang abad 21 ya iya jadi kan sudah sudah lumayan lama ya udah berapa abad 5 abad yang lalu 5 abad yang lalu itu Karmina ada nah kalau Pantun itu kan dari abad 10 sudah-sudah ada tuh Pantun dari zamannya kerajaan kalau Pantun itu nah Karmina ini adalah bukan di kerajaan lagi tapi dia sudah ke abadnya ada abad-abad yang sudah mendekati pra sejarah mungkinnya yang sudah mendekati orang-orang sudah mulai istilahnya penjajah-penjajahan modern itu kalau yang Pantun itu kan dari zaman kerajaan-kerajaan yang menciptakannya itu dari para empu-empu lah ya para empu-empu yang dia mempunyai suatu Pantun dia adalah orang yang bangsawan dia orang yang paling berilmu ketika sudah menggunakan Pantun-Pantun tersebut nah Karmina ini diciptakan atau dibentuk atau dibuat bahwa bukan untuk menyaingi Pantun karena Karmina ini bagian dari Pantun tapi Karmina ini adalah ada sesuatu hal kebudayaan adat istiadat tempo dulu orang Melayu mungkin tidak mau yang panjang-panjang lah cara berpantunnya cukup simpel-simpel aja iya itu bertransaksi dengan menggunakan gaya bahasa Pantun karena Pantun mendekatkan kan mendekatkan antara seseorang dan seseorang itu berpantun makanya dari sekarang itu ada mungkin kalau di Betawi ada apa palang pintu ya ada palang pintu kalau di Sunda itu ada yang namanya itu ngibing atau apalah itu yang kalau di Jawa mungkin ada beda lagi gitu kan yang menggunakan Pantun-Pantun di acara adat istiadat kebudayaan setempat atau lokalnya nah jadi kalau di Karmina ini adalah sesuatu hal yang dimana pantunnya sangat singkat sekali tidak panjang lebar tidak ada atur-atur harus sekian suku katanya tidak ada lagi yang namanya apa itu ab-ab jadi udah bebas tapi kebanyakan juga rimanya hampir sama biasanya orang-orang Jemlulu itu menempatkan rimah-rimah yang biar enak kalau akhirnya A berarti A lagi kalau akhirnya B berarti B lagi kayak tadi kan yang awal saya bilang itu yang makan bakwan nenteng komputer kang-an ganteng kang-an ganteng dan juga pinter gitu nantinya ada ter sama ter gitu nanti ada wan sama an gitu ada teng ada lagi ganteng gitu jadi ini sesuatu penyangkut-penyangkutan yang sekiranya agar orang mudah memahami tentang karmia walaupun ada juga yang jari-jari 23-23 melulu itu gak pernah naik-naik gitu angkanya jadi 23 misalkan apa nanti dibawahnya apa kadang-kadang gak nyambung juga dengan jarjit paling akhirnya nyambung itu tidak apa-apa karena karmia ini adalah sesuatu pantun yang sebuah lelucon sebuah pantun singkat yang dia gak mau ribet dengan aturan-aturan yang sudah dibakukan seperti tidak tapi itu udah enak lah untuk orang-orang zaman itu cara berpantun yang bebas yang dia sesuka hati yang penting maksud dan tujuan dia tersampaikan apa yang dia rasakan apa yang dia ingin disampaikan melalui sebuah pantun yaitu berbentuk pantun karmina nah coba kita langsung pada ini ya kan pada apa contohnya dengan karmina ini coba bisa dibaca contoh contoh masak air gitu kan apanya masak air masak air udah ya ini adalah contoh pantun karmina kelapa diparut enak rasanya biar perutnya gendut baik hatinya nah siapa tuh jadi ini bagian karmina coba kita telitik dari lima kalau dari segi kata-kata kelapa diparut enak rasanya biar gendut baik hatinya nah ini ada root ada dut gitu kan nah belakangnya itu ada nyah nyah dan nyah nyah lagi disana jadi ini ada ada persamaan persamaan bunyi suatu bunyi dari mulai sampiran dan isi walaupun itu tidak penting tapi ini menyangkut sebuah etika biasanya seperti ada etika menarik lebih menarik lagi jadi ada sesuatu ketukan ketukan bunyi yang ketika sampiran itu di sisi sebuah akhiran juga harus sampir sama walaupun tidak dipaten kesana yang paten itu biasa dirima rimah itu di akhir bunyi akhirnya sebagian yang kedua ikan lele beli di pasar persoalan sepele jangan diumbar nah itu ada lele ada pasar 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 diumbar sepele kan kalau lele itu dengan sepele biasanya itu ada lele ada sepele ada pasar dan diumbar itu ada ar-arna ini sesuatu hal bahwa dia ini ingin memberikan sesuatu hal penyampaian maksud dan tujuan artinya dia menyindir kan tapi dengan cara majas dengan cara halus dengan cara sopan santun sehingga orang yang disindirnya tidak langsung sakit hati tidak langsung baper zaman sekarang kan pakai baper kalau zaman dulu itu pakai menggunakan karmina coba ada lagi kan contoh dari karmina tidak umat sepandain nabi turutlah ilmu sebelum mati nah ini ada iya akhirnya ini mungkin pantun untuk petua nasihat biasanya itu nasihat yang diberikan oleh orang tua atau seorang guru atau seorang ustad pada muridnya seperti itu jadi disana sehingga si murid itu ketika dikasih sesuatu hal petua berbentuknya karmina dia mungkin akan lebih mudah nangkapnya kan kan biasanya anak-anak dengan nyanyian nah dengan sair nah mungkin dengan pantun inilah zaman dulu itu dia lebih mencerna dia itu lebih-lebih mudah mengingatnya ada lagi kan mungkin ini yang contoh keempat tas hitam di atas meja saya cakep siapa yang punya hasil nah kalau ini kan dia hanya dirima menekankan pada rima itu iya meja sama punya kalau tas hitam enggak harus kiasan juga baris pertama enggak juga yang penting dia sopan contoh yang nabi tadi yang ketiga nah ini kan bukan hiasan iya tidak selalu hiasan tapi biasanya dengan majas itu orang lebih-lebih menikmati atau ada satu yang terakhir barangkali kan bisa disebutkan nah mungkin ini yang terakhirnya limau purut di tepi rawak sakit perut sebab tertawa ini adalah sebuah lulucon untuk humor ada purut ada perut ada rawa ada tertawa ini ada humor mengandung humor humor juga disana jadi humor juga ada petua ada ada sindiran juga ada dan sebagainya nah inilah sebuah pantun karmina yang orang saya yakin semua orang itu nggak berpikir lama untuk mengucapkan sebuah karmina itu ya kayak tadi saya kan tentang kan walaupun ironi bentuknya gitu ya bukan macam ironi gitu kan kan ganteng gitu kan dan pintar itu aslinya ya sepatu-patu tahu sendiri lah nanti adik itu fakta oh bukan ironi ya oke baik demikian penjelasan kita kali ini mengenai pantun karmina bahwa pantun merupakan salah satu jenis puisi lama dimana pantun ini tidak terikat oleh apa tadi kan tidak terikat oleh aturan suku kata dan sajaknya pun AA baris pertama sampiran baris keduanya isi mungkin buat sobat nubar juga pasti bisa bikin ya kang ya iya benar sekali ya demikian untuk pembahasan kita kali ini terima kasih buat sobat nubar yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe-nya like-nya dan komen-nya serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya jangan kemana-mana karena kita bakalan bahas lagi di sesi selanjutnya terima kasih dan wassalam